Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sahabat siar dimanapun kalian semua berada Syukur Alhamdulillah saya beserta kru dari siar dalam gelap Sore hari ini telah berada di Gunung Bromo Gunung Bromo memang mempunyai kenangan tersendiri Bagi saya secara pribadi Apalagi juga bagi kru-kru yang lain Ini merupakan kunjungan pertama kali mereka ke Gunung Bromo Jadi tentu saja hal ini sangat menggembirakan bagi kami Bahwasannya kami bisa menginjakkan kaki menikmati alam di wisata Gunung Bromo ini Saat ini saya berada di desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Gunung Bromo merupakan gunung yang sangat besar Sehingga ada empat kabupaten sebagai penyanggah dari Gunung Bromo Di antaranya di tempat ini yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Probolinggo Bisa juga diakses melalui Kabupaten Malang, Pasuruan, dan juga Lumajang Dan kebetulan di Kabupaten Probolinggo ini Desa Ngadisari merupakan salah satu desa penyangga wisata Gunung Bromo Dan syukur Alhamdulillah pada sore hari ini Saya ditemani oleh Bapak Kepala Desa Yang bernama Bapak Sunaryono Alhamdulillah tim disambut dengan baik Dan saya berusaha untuk menggali informasi tentang Gunung Bromo Melalui Bapak Kepala Desa Yang saya yakin informasi ini pun sangat dibutuhkan oleh sahabat-sahabat Khususnya sahabat yang ketika ingin berwisata ke Gunung Bromo Jadi selain kita menikmati alam, alangkah baiknya kita pun mengetahui sejarah dari tempat yang kita singgahi Pak Sunaryono apa kabar? Sehat Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keberkahan Pak Sunaryono memang saya sangat gembira ini Pak Saya ke Gunung Bromo memang hari ini bukan yang pertama Pertama kali saya dulu tahun 1995 Pertama kali dan kita camping dulu Ada tempat camping Kalau sekarang ini tidak jauh dari terminal Terus yang kedua pada tahun 2021 Dan Alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa ngajak tim semua bersilaturahmi berkunjung Dan menikmati panorama alam Gunung Bromo Nah saya ada sedikit bincang-bincang ini sama Bapak Sunaryono Terkait sejarah Gunung Bromo dan juga suku Tengger yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia Sebagai masyarakat penduduk asli yang tinggal di Gunung Bromo ini Jadi Pak Sunaryono apa sih sejarah Gunung Bromo itu Terutama menyangkut nama karena saya sendiri juga belum tahu Nama Bromo itu diambil dari mana begitu Mudah-mudahan ini informasinya bisa kita jadikan sebagai pengetahuan kita Bagaimana Terima kasih selamat datang Bapak beserta tim Seperti pertanyaan Bapak Bromo itu apa sih maksudnya Atau Bromo itu berasal dari kata apa Bromo ya Bromo Brahma Brahma ya Salah satu dewa bagi umat Hindu Betul Saya sampaikan Bapak beserta tim bahwa masyarakat yang ada di wilayah Gunung Bromo Khususnya di desa Ngadisari penganut ajaran agama Hindu Dan salah satu dewa yang ada di agama Hindu adalah Dewa Prama Dewa-dewa yang lain ada Dewa Wisnu ada Dewa Siwa Kenapa Dewa Brahma itu sama dengan Dewa Bromo Api Jadi di Bromo itu adalah api Nah jadi kita masyarakat yang ada di sekitar Gunung Bromo ini Salah satunya adalah penyembah Dewa Brahma Jadi sebetulnya itu hanya salah satu manifestasi saja Hanya salah satu kekuatan Tuhan saja Jadi kekuatan Tuhan itu kan macam-macam Banyak macamnya Ya intinya ada tiga Kekuatan api Kekuatan air Atau Dewa Wisnu Dan kekuatan angin Atau Dewa Siwa Dan kebetulan kita paling dekat dengan Gunung Bromo Kita menganggap bahwa Gunung Bromo itu adalah kekuatan api Makanya kita selalu berdoa Memohon Jadi bukan hanya sekedar Bromo sebagai tempat wisata Tetapi yang lebih penting Bromo itu adalah tempat pemujaan kita Kepada Dewa Brahma Atau Dewa Bromo Itu Bapak Jadi pada intinya kita memohon di sana Kepada Dewa Brahma Jadi agar antara api, air, dan angin ini bisa seimbang Jadi bukan hanya kekuatan apinya saja Tetapi kekuatan dari tiga unsur tadi Bisa berjalan selaras atau seimbang Sehingga keadaan alam menjadi damai, tenang Berarti memang Gunung Bromo ini salah satu gunung yang disucikan Bagi umat Hindu Betul Tapi bukan berarti kita menyembah gunung Bukan ya Tetap Walaupun tempatnya itu di Gunung Bromo Tetapi pikiran dan hati kita ya kepada yang satu Yaitu Tuhan yang Maha Esa Begitu Bapak Kalau terkait suku Tengger sendiri Ini saya juga secara pribadi itu Belum banyak mengetahui tentang suku-suku asli di Pulau Jawa Khususnya di wilayah Bromo ini Kan ada disebut suku Tengger itu Bapak tahu cerita tentang suku Tengger itu? Kik kembali dari dua suku kata itu Atau dari dua kata itu Suku dan Tengger Tengger Jadi suku-suku itu bahasa Jawa Bahasa Indonesia nya kaki Kaki Oh itu suku Kaki ya Kaki digunakan untuk Berjalan Berjalan Tengger Anteng dan seger Teng Anteng itu tenang Seger kan segar Jadi tenang dan segar Jadi orang Tengger itu Orang Jawa itu Lakunya itu tenang dan segar Berjalannya itu tenang dan segar Makanya laku Anteng Dan seger Jadi laku orang Tengger itu Laku kedamaian Begitu Bapak Masya Allah Berarti filosofinya ini sangat dalam sekali Luar biasa Terus ini Pak Terkait dengan Gunung Bromo ini Saya juga sebagai warga Indonesia itu Pernah beberapa tahun yang lalu Saya juga lupa itu Bahwasannya pernah terjadi Letusan-letusan di Gunung Bromo Yang saya ingin tanyakan itu Dari Taruh lah Dari tahun 2000 itu Sampai sekarang 2023 Gunung Bromo ini sudah mengalami Berapa letusan Dan kira-kira kapan itu Letusan yang paling dasyat Saya bercerita yang saya tahu Bapak ya Oh iya Jadi saya tidak bisa bercerita Mengada-ada Dan saya Saya tidak suka melihat sejarah Begitu ya Jadi tahun 2000 itu Pernah terjadi letusan Tahun 2010 itu yang Bisa dikatakan paling dasyat Terus yang Terakhir itu tahun 2015 Itu juga terjadi letusan Saya sampaikan di tahun 2010 Itu saya katakan paling dasyat Itu semua tanaman Yang ada di wilayah Gunung Bromo Ini tertimbun oleh Abu Namun demikian Tidak kita tidak menganggap Bahwa itu bencana Tidak seperti itu Tetapi yang pertama itu adalah Teguran Tuhan Yang Maha Esa Yang kedua Bahwa alam butuh istirahat Atau perlu Adanya Netralisasi Netralisasi Karena begini Dari abu yang dikeluarkan oleh Bromo Ya Walaupun pada saat letusan itu Memang semua jenis tanaman itu Mati ya Tertimbun abu Tetapi Setelah Selang beberapa bulan Tanah itu menjadi subur Tanpa dipupuk pun Itu menjadi subur Hasil panen bisa melimpah Dan malah kita Kalau Bromo itu Tidak mengeluarkan Abu Dalam jangka waktu 5 tahun Sampai tidak mengeluarkan Abu Sama sekali Ini malah bagi kita Was Malah was-was Jadi lebih baik Rutin 5 tahunan itu Tapi waktu kejadian 2010 itu Sempat tidak masyarakat Mengungsi Atau Pergi meninggalkan rumah mereka Tidak sampai mengungsi Karena sudah disetting Seperti itu oleh leluhur kita Zaman dulu Jadi zaman leluhur kita Bikin rumah Di kawasan Gunung Bromo Ini teknologi zaman leluhur kita Itu sudah di Antara Jadi buat kemiringan Atap Itu sudah disetting Bagaimana nanti Kalau keluar abu Jadi abu itu bisa langsung turun Jadi memang Dibuat miring Agak curam ya miringnya itu berarti Jadi sudah Sebetulnya teknologi Masa leluhur kita itu Sudah ada Sudah memiliki Jadi tidak ada yang mengungsi Tidak ada ya Tidak ada yang mengungsi Pada saat letusan itu Jadi hanya terkena kepada Tanaman-tanaman Hanya tanaman Dan ternyata malah Kemudian Hali Menyuburkan ya Malah menyuburkan Terus yang kedua Pada saat terjadi Letusan Itu di Malah Malah Para wisatawan Ini juga Pengen lihat Ingin menyaksikan Malah datang Banyak yang berduyun-duyun Datang Banyak yang menyaksikan Gitu lah Jadi seperti itu Menarik juga Ini perbincangan kita Di sore hari ini Dan pak Menyangkut Destinasi wisata Bromo ini Ini Untuk di desa Yang dikelola oleh Apa Desa Ngadisari ini Ada Fasilitas apa sih Wisata-wisata Yang ada di Gunung Bromo ini Baik Jadi saya sampaikan Satu persatu ya Jadi Jadi Masih wisata Yang ada di wilayah Gunung Bromo Yang pertama Jelas Gunung Bromo Ya Sama Penanjaan Tapi perlu diketahui Oleh halayak umum Bahwa Pengelolaan Gunung Bromo Itu Dilakukan oleh Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Di bawah Naungan Kementerian Kehutanan Jadi bukan desa Masyarakat kita Hanya sebagai Pelaku Jasa wisata Dan itu pun Bukan hanya Masyarakat kita Jadi itu Terus Yang Kedua Itu Ada Namanya Di Bukit Kedaluh Yang sekarang Ngetrend Dengan nama Seruni Poin Oh ya Seruni Poin Itu nama aslinya Kedaluh Kedaluh Itu nama asli Dari leluhur kita Kedaluh Jadi sekarang Itu Yang terkenal Dengan nama Seruni Poin Disitu ada Dua destinasi wisata Yang ditawarkan Yang pertama adalah Viewpointnya Oh viewnya Disitu bisa kelihatan Bromo Gunung Badok Gunung Semeru Terus yang kedua Ini masih dalam Tahap Pengerjaan Hampir selesai Perkiraan Bulan September selesai Itu adalah Jembatan Kaca Jembatan Kaca Tapi Itu pun Pengelolanya Juga bukan Kita yang ada Di desa Ya Tadi di Kawasan Seruni Poin Itu Dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Probolinggo Jadi itu Langsung Pemda Jadi kita Tidak dapat Sepersenpun Baik Dari Taman Nasional Maupun Dari Dinas Pariwisata Ke desa Tidak ada Sama sekali Kita hanya Sebagai Pelaku Jasa Wisata Namun Demikian Juga Perlu Diketahui Dengan Adanya Perkembangan Pariwisata Bukan Serta-merta Kita Bangga Bukan Seperti Itu Tetapi Kita Juga Antisipasi Kedepannya Ada Sesuatu Yang Perlu Kita Pertahankan Apa Itu Ada Tradisi Dan Spiritual Jangan Sampai Walaupun Pariwisata Ini Maju Pesat Malah Urusan Adat Ketinggalan Malah Tertinggal Nah Ini Timbul Bisa-bisa Timbul Hal Yang Tidak Kita Ingin Betul Jadi Memang Seruni Poin Ini Luar Biasa Itu Kapan Kira-kira Diresmikan Atau Dijadikan Objek Wisata Ya Perkiraan Akhir Desember 2023 Ini Oke Untuk Yang Jembatan Yang Jembatan Kacanya Kalau Seruni Poin Sendiri Dirismikannya Kapan Itu Seruni Poin Sudah Lama Dirismikan Kalau Seruni Poin Ya Sekitar Tahun 2015 Ya 2015 Dan Itu Cukup Menarik Perhatian Wisatawan Karena Saya Dengar Itu Penglihatan Ataupun Viewnya Itu Sangat Luas Ya Sebetulnya Gini Bapak Jadi Seruni Poin Itu Sebagai Alternatif Jadi Pada Saat Gunung Bromo Mengeluarkan Abu Otomatis Di Kawasan Laut Pasir Termasuk Gunung Bromo Ditutup Total Akhirnya Sebagai Alternatif Ya Diseruni Poin Awalnya Seperti Itu Nah Selain Seruni Poin Ini Apa Ditawarkan Ada Ini Namanya Bukit Pusung Agung Bukit Pusung Agung Ini Yang Masih Kita Mulai Kita Kelola Itu Yang Berdiri Di Atas Tanah Kas Desa Terus Dana Berasal Dari Kementerian Pariwisata Dan Ini Lagi Kita Kembangkan Disitu Yang Kita Tawarkan Nanti Objek Wisatanya Adalah Yang Pertama Jelas Viewpoint Urusan Pertanian Dan Selanjutnya Rencana Kita Buat Disitu Museum Tengger Rencana Seperti Itu Terus Selanjutnya Juga Bisa Sebagai Wisata Sepeda Sepeda Pancal Seperti Itu Termasuk Ini Wisata Kuliner Juga Kuliner Juga Tetapi Kita Bekerja Sama Dengan Desa Yang Lain Kita Pun Juga Berbagi Berbagi Alhamdulillah Berarti Memang Persaudaraan Dan Pengelolaan Dikeluar Secara Bersama Itu Luar Biasa Jadi Kelihatan Indah Jadi Lewat Lembaga Bumdes Bumdes Selain Itu Apa Kira-kira Yang Ditawarkan Kepada Para Wisatawan Yang Selanjutnya Kita Kembangkan Wisata Pertanian Pertanian Dengan Tujuan Apa Dengan Tujuan Agar Masyarakat Kita Tidak Terlalu Fokus Pada Gunung Bromo Saja Tidak Terlalu Fokus Pada Seruni Poin Saja Tetapi Bagaimana Mereka Juga Fokus Terhadap Pertanian Kenapa Sebelum Ada Pariwisata Baik Itu Gunung Bromo Baik Itu Seruni Poin Baik Itu Pusung Agung Masyarakat Kita Mata Pencarian Utamanya Adalah Bercocok Tanam Jangan Sampai Dengan Adanya Pariwisata Yang Maju Besat Malah Pertanian Ditinggal Apalagi Sekarang Pupuk Sulit Nanti Males Bertani Ini Malah Bahaya Jadi Tantangan Bagi Kita Walaupun Pariwisata Digenjot Pertanian Harus Harus Kita Genja Juga Sampai Ditinggalkan Agar Masyarakat Kita Tetap Cinta Pada Mata Pencarian Awal Dengan Cinta Bertani Otomatis Mereka Cinta Sama Alam Sama Tanah Karena Tanah Memberikan Kehidupan Gitu Jadi Seperti Pertanian Apa Sayur Jadi Yang Pertama Adalah Kentang Yang Kedua Kubis Yang Ketiga Adalah Bawang Perei Jadi Itu Jadi Itu Dijual Di Prombolingo Atau Di Kota Lain Ada Tengkulak Yang Mengambil Kesini Dan Ini Juga Harapan Kita Jadi Selanjutnya Agar Kita Bisa Memasarkan Itu Tidak Dalam Keadaan Mentah Tetapi Kita Kelola Dulu Jadi Melalui Melalui Bumdes Nanti Rencana Kita Kelola Dari Hasil Panin Itu Kita Kelola Kita Olah Dan Kita Pasarkan Sudah Matang Sudah Sudah Kemasan Wah Itu Terobosan Bagus Mudah-mudahan Semakin Maju Perkonomian Dari Masyarakat Desa Di Tempat Ini Desa Ngadisari Nah Ini Yang Terakhir Ini Bapak Desa Menyangkut Mitos-mitos Yang Beredar Nah Untuk Gunung Bromo Sendiri Apakah Memiliki Cerita Legenda Masyarakat Ataupun Mitos-mitos Yang Ada Kalau Kalau Saya Pribadi Tidak Percaya Mitos Jadi Tidak Percaya Mitos Hanya Saja Kita Merasakan Apa Sih Kehendak Alam Cuma Seperti Itu Jadi Saya Juga Berusaha Apa Sih Yang Dienginkan Oleh Alam Jadi Karena pada Intinya Antara Manusia Dan Makhluk Hidup Yang Lain Dengan Alam Itu Kan Bahan Dasarnya Sama Kita Terdiri Dari Api Air Angin Udah Apa Air Api Air Angin Udah Terus Tanah Namanya Ether Atau Kekuatan Termasuk Tanah Itu Sama Bahan Dasarnya Jadi Kita Dekat Dengan Alam Alam Pun Akan Dekat Dengan Kita Kita Jaga Alam Alam Jaga Kita Filosofi Yang Sang Menarik Seperti Itu Bapak Filosofi Sang Menarik Dan Saya Harap Sahabat Sahabat Sia Dimanapun Berada Ketika Tinggal Di Desa Itu Yang Paling Penting Itu Jangan Sampai Kita Melalaikan Jati Diri Kita Sebagai Manusia Yang Terdiri Kurang Lebih Dari Empat Unsur Itu Makanya Sama Sama Kita Jaga Desa Kita Kita Kembang Dan Kita Bikin Terobosan Terobosan Baru Jangan Sampai Masyarakat Modern Itu Lupa Akan Peninggalan Dari Leluhur Leluhur Kita Bagaimana Mereka Cukup Apik Dan Sangat Baik Dalam Pelestarian Alam Sehingga Bisa Kita Nikmati Saat Ini Begitu Juga Nantinya Ketika Kita Bisa Menjaga Saat Ini Tentu Ini Warisan Yang Sangat Berharga Bagi Generasi Yang Datang Anak Cucu Kita Oke Bapak Ini Ada Satu Lagi Yang Beredar Di Tengah Masyarakat Dan Saya Sendiripun Masih Perlu Memastikan Kebenarannya Karena Saya Sediri Belum Bisa Membuktikan Itu Tentang Adanya Mitos Gaib Di Gunung Romo Khususnya Di Padang Pasir Di Pasir Berbisik Itu Tentang Banyaknya Cerita-cerita Mistik Yang Bercerita Tentang Adanya Pasar Setan Nah Menurut Bapak Gimana Mengenanggapi Mitos Seperti Ini Pak Tadi Di Awal Sudah Saya Katakan Saya Tidak Percaya Saya Percaya Pada Hal-hal Yang Nyata Hanya Saja Kita Percaya Pada Hukum Karma Pala Hukum Karma Hukum Karma Jadi Siapa Yang Berbuat Dialah Yang Menerima Hasilnya Walaupun Tidak Sekaligus Siapa Yang Tanam Jagung Dialah Yang 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 Memanen Jagung Jadi Siapa Yang 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 Menerima Hasil Hanya Seperti Itu Jadi Kalau Di Mungkin Di Media Ada Istilah Pasar Setan Itu Mungkin Hanya Cerita Belaga Buktinya Aman-Aman Aja Masyarakat Sini Aman-Aman Saja Alhamdulillah Pak Sunaryono Terima kasih Banyak Atas Waktu Yang Diberikan Jawaban Jawaban Bapak Mudah-mudahan Ini Bisa Menginspirasi Sahabat Sahabat Semuanya Bagaimana Kita Sebagai Umat Manusia Betul-betul Menjaga Lingkungan Kita Alam Kita 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 Jaga Ketika Kita Merusak Mereka Jangan Salahkan Ketika Mereka Pun Akan Merusak Kita Dengan Berbagai Macam Bencana Yang Akan Terjadi Baik Baiklah Pak Pak Sunaryono Ada Pesan Terakhir Yang Bapak Ingin Sampaikan Kepada Kita Khususnya Bagi Wisatawan Wisatawan Yang Datang Ketempat Ini Terima Kasih Bapak Jadi Pada Intinya Dari Apa Yang Banyak Bapak Tanyakan Dan Apa Yang Bisa Saya Jawab Walaupun Seadanya Kuncinya Satu Mari Kita Jaga Alam Bromo Menjadi Wisata Alam Bukan Wisata Malam Terima Kasih Mari Kita Sama-sama Jaga Bromo Sebagai Wisata Alam Bukan Wisata Malam Karena Tentu Yang Akan Sangat Dirugikan Adalah Masyarakat Setempat Dan Mudah-mudahan Pesan Sosial Ini Bisa Dimengerti Dan Bisa Sama-sama Kita Jaga Terima Kasih Bapak Sunaryono Atas Waktunya Terima Kasih Mudah-mudahan Sehat Selalu Sama-sama Baiklah Sahabat Siar Mungkin Itu Bincang-bincang Saya Dengan Bapak Kepala Desa Yang Jelas Gunung Bromo Menawarkan Objek Wisata Yang Luar Biasa Bahkan Keindahan Gunung Bromo Tidak Saja Diketahui Oleh Masyarakat Kita Lingkungan Nasional Tetapi Sudah Diakui Secara Manca Negara Dan Saya Meminta Kepada Para Wisatawan Sahabat Sahabat Saya Semuanya Ketika Berwisata Di Gunung Bromo Harus Mematuhi Tata Tertip Terutama Dalam Menjaga Kebersihan Ini Yang Kadang Suka Dilalaikan Bagi Wisatawan Yang Datang Ada Batu Main Coret Ada Ngeliat Pohon Gede Dikit Dicoret Ini Tiga Laku Yang Sangat Tidak Beradab Kalau Menurut Saya Secara Pribadi Makanya Dimanapun Kita Berwisata Jaga Lingkungan Wisatawan Itu Jaga Lingkungannya Jangan Sampai Kita Rusak Kita Kotori Apalagi Kita Mencoba Untuk Menghancurkan Ataupun Melakukan Hal-hal Yang Berakibat Fatal Mudah-mudahan Wawancara Dan Bincang-bincang Kami Ini Bisa Menambah Wawasan Kepada Sahabat Sahabat Sekalian Insyaallah Nanti Malam Kita Akan Lanjutkan Kegiatan Kegiatan Saya Berharap Sahabat Sahabat Sekalian Yang Nonton Tayangan Ini Pun Mari Sama-sama Kita Dukung Rancangan Pemerintah Untuk Memajukan Destinasi Wisata Yang Beradab Artinya Apa Ketika Kita Berwisata Jangan Sekali-kali Kita Ganggu Alam Atau Kita Rusak Eksistensi Mereka Mudah-mudahan Ini Semua Dapat Memang Fafat Insyaallah Kita Akan Berjumpa Di Kegiatan Nanti Malam Oleh Sebab Itu Jangan Kemana-mana Tetap Di Syiar Dalam Gelam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Ayo, siap 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 Ciga di bintang ama kita Siap Selamat Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton